hai oke assalamualaikum teman-teman semua welcome back to my channel dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menghapus aplikasi bawaan di laptop Windows 10 Oke disini kita langsung saja cari aplikasi apa ada aplikasi manain kita hapus atau teman-teman hapus ya disini kita sebagai contoh kita ingin menghapus aplikasi olah pesan atau message ya Oke disini setelah kita pilih aplikasinya teman-teman langsung saja buka ke Windows PowerShell atau PowerShell ya masuk ke PowerShell administrator kemudian setelah masuk ke PowerShell administrator disini teman-teman ketikan saja get app x paket ya paket patch KG ya patch KG kemudian bintang kemudian ketikan atau tuliskan aplikasi apa ingin kita hapus kemudian bintang lagi kemudian kita ketik lagi disini remove strip app x paket ya patch KG lagi kemudian teman-teman langsung saja tekan enter teman-teman langsung saja tekan enter tekan enter kita langsung saja tekan enter nah disini prosesnya sedang berlangsung teman-teman bisa klik sembarang saja untuk menghapus blok hijau ini ya klik sembarang nah disini kita coba lihat apakah aplikasi message atau olah pesan tadi sudah terhapus atau masih ada Oke kita langsung saja pergi ke pencarian ya pergi ke pencarian lagi kemudian kita ketikan lagi disini olah pesan ya olah pesan kita klik olah pesan nah disini sudah tidak ada aplikasi olah pesannya ya kita tulis lagi message kalau ada ya disini sudah tidak ada jadi sudah berhasil kita remove atau kita hapus ya jadi caranya seperti itu sangat mudah dan juga gampang teman-teman bisa praktekan sendiri Oke mungkin cukup sekian video ini dari saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh